Jajaran dires narkoba Polda Jambi kembali menggelar preliris dugaan terjadinya pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di lapangan hitam Polda Jambi. Rilis tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muklis ASMH beserta jajaran kepolisian Polda Jambi. Dan dihadirkan satu tersangka yang berinisial FAH, ada pun barang bukti tersangka FAH, 62 lusin botol dengan merek Pertu, 6 buah botol berupa jerigen berisi tua, 1 unit printer, LCD, CPU, dan mouse komputer. 1 unit mesin pompa air, 3 buah Tadmon, 3 buah drum plastik, 2 bungkus lem dan kertas lembaran merek Pertu, 1 buah kayu manis dan kayu raru, 2 set alat pres tutup botol, 2 unit air dryer, 3 buah drum plastik, 1 buah kompor, 1 unit mobil box. Tersangka FAH dikenakan pasal 62 Junto, pasal 8 huruf AGH dan 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau pasal 142 Junto, pasal 91 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan dipidana penjara 5 tahun penjara. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV, Salam Tribrata.